laptop Acer ya kali ini saya ada laptop baru ini dari Acer tipenya Acer Aspire 5 A514 strip 5433 AP ya dengan warna karkwal black ini baru ini kemasan ya seperti ini ini ada tulisannya service free one-year berarti ada garansi ya service maksudnya satu tahun kemudian juga bonus internet security satu tahun kalau dirupiahkan ini 300.000 dari bulgad ini masih segel masih segel ya nanti kita buka untuk spesifikasinya yang nanti kita lihat karena masih tertutup di sini spesifikasi nanti kita lihat spesifikasi dari laptop ini sekuriti satu tahun di kalau mau digunakan ya tinggal dikosok di sini nanti dimasukkan di sini spesifikasinya ya Asper Aspire 5 A514 5433 AP ini warnanya ini sudah menggunakan sistem operasi atau operasi sistemnya Windows 9 single language ya menggunakan prosesor atau unit pengolah pusat ini Core i3 dengan generasi X11 yang generasi 11 layarnya 14in ini sudah FHD ya FHD bagus kartu grafisnya Intel UHD grafis memorinya memori tertanam defaultnya 4GB DDR4 menggunakan SSD NVMe 512GB ini SSD baguslah kecepatannya akan lebih cepat dibandingkan ketika masih menggunakan harddisk jaringan Bluetooth jaringan juga ada dan seterusnya juga Office Home andño2 2021 included di dalamnya sudah ada aplikasi Office nya juga tapi bisa juga harus di install dulu ya aktifasin required nah ini berarti aktifasin required kapasitas terforo sebenarnya akuran dan dapat berbarisnya tergantung bahan sistem dan lingkungan operasi jadi kalau disini tertulis 512 GB bisa jadi nanti ketika kita lihat volumenya ini kapasitasnya bisa kurang dari 512 GB oke kita buka ya segelnya dibuka konektornya ini menggunakan yang segede ini segede ini ada tulisan asr di depan tidak ada ya tidak ada konektor apapun ya di sebelah kanan ada kalau kita lihat ini ketika tombol power dihidupkan ya indikator lampu indikator ini lampu indikator ini bukan lubang ya tapi lampu indikator ketika tombol perhidupan maka ini akan hidup ini lampu indikator ketika dicas charger ini tempat untuk headset headset kemudian ini USB 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 berapa ini USB 2 kalau ini USB USB 2 kemudian kalau di bagian belakang di bagian belakang kita lihat dari sini ini keren kan jadi ininya ini hampir setengah lingkaran itu ini nanti yang menjadi tatakan ke meja ya di bagian belakang ini ada bagian untuk sirkulasi udara ya bagian sirkulasi udara pengeluaran dan yang ini adalah udara masuk lewat sini kemudian nanti dikeluarkan udara masuk di sini tujuannya adalah untuk proses pendinginan ya proses pendinginan ini segel segel resmi ya jadi kalau ininya rusak ya sudah garansinya hilang itu nah hati-hati ini sini ada tutup tutup Acer model dan seterusnya termasuk serinya ya kalau kita lihat A514 kemudian disebelah sebelah kanan ya sebelah kanan ini adalah tempat charger ya ini konektor LAN RJ45 ini masih menggunakan konektor LAN RJ45 HDMI ini USB 3 ya USB 3 jadi USB ada USB 2.1 USB 3.2 slot ini LAN C kemudian USB 3.2 USB 3.2 USB 4.1 USB 4.1 USB 5.1 USB C kalau kita lihat Tampilannya Ini warnanya Silver Kemudian Ada asbir Lima disini Dan ini ada Gambar-gambar yang menerangkan Ketipisan Kemudian Nah ini tadi ya Ini kan ada yang setengah bulatan itu Setengah bulatan ini Yang nanti akan dia menahan ke meja Naruh bezel Aluminium Top cover dan seterusnya Ini ada Processor ya Intel Core i3 Nah laptop ini Belum di install ya Dan untuk menginstall laptop ini Biasanya untuk program OS nya Operating system dan Office nya yang sudah Atau yang sudah ada di dalam Tinggal di install ini Biasanya membutuhkan waktu ya Sekitar Mungkin satu jam lah Satu jam ya Jadi begitu ya Mudah-mudahan Skillless review ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman yang Sedang mencari-cari Spek laptop yang Lumayan ya Kualitas Spek lumayan Dengan harga yang Yang lumayan murah juga sih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sayang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.